Kerahkan 20 ribu pasukan Australia dibantu sekutu serang balik Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Oleh TNI dan pasukan Rusia, Presiden menyerukan tambahan pasukan mediter musik tidak dalam skala penuh Dengan menyatakan pasukan khusus mereka yang akan dipanggil beberapa laporan Menyebutkan jumlah yang akan dipanggil saat ini sekitar 400 ribu personel dalam kesempatan ini Butir mengatakan, usia akan mendukung penuh perbatasan untuk bergabung melawan invasi Australia Selain itu, pasukan TNI terus membompar biar pasukan Australia penembakan dilakukan secara intensif Wilayah utara pengguna bom Clostar yang menargetkan pasukan Australia dan serangan rudal artileri bagian selatan Terus dilakukan penjelasan itu diungkapkan pihak berwinang Australia Australia mengatakan pasukan TNI telah mengintensifkan serangan jarak jauh Pada target yang jauh dari depan lebih dari 20 kendaraan tempur lapis baja Pun dihancurkan pasukan Indonesia terus menghadapi serangan balik dari Australia Yang datang secara bertubi-tubi laporan resmi kementerian perotanan Indonesia memaparkan Bahwa dari arah timur berbatasan, Australia dengan kekuatan dua kelompok taktis kompi mencoba menyerang di wilayah timur perbatasan Pasukan TNI demikian lanjut laporan itu berhasil menaiki semua serangan kerugian pihak Australia Berjumlah lebih dari 3.000 prajurit Australia, 50 tank, 38 kendaraan tempur infanteri, dan 30 kendaraan napis baja Atau juru bicara 28 November sementara itu dari atas laut unit, unit tentara Australia dengan dua kelompok batu yang taktis Berusaha menyerang markas pasukan TNI yang berada di wilayah tersebut Rusia mengklaim bahwa tentara Australia yang mendekati wilayah itu dibubarkan oleh tembakan artileri TNI Dan juga menerbang penerbangan militer 19 tank 2, 3 kendaraan Australia hancur Dan prajurit Australia tewas seketika kendati mengalami kegagalan Serangan dari Australia belum berhenti di arah utara Pasukan Australia menakukan operasi evansif Dengan dua kelompok batalion taktis ke arah pemukiman tindakan sukses Pasukan TNI menangkis semua serangan lebih dari 300 prajurit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!